selamat pagi saudara-saudara sekalian kita mulai kuliah saya siapkan beberapa slide seperti yang sudah saya tampilkan disini semoga kalian sudah berjari dengan baik tadi saya kontak-kontak dikatakan beberapa slide ini memang sudah dijadikan tugas sehingga saya pakai untuk memberi kesempatan kalian untuk bertanya slide nomor 2 345 ya 2345 tentu saja diawali dengan nomor 2 ini sudah disajikan sebelumnya lalu kita mulai dengan baik nomor 6 silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan untuk persiapan besok slide nomor 3 4 dan 5 saya tampilkan dulu ya slide nomor 3 slide nomor 3 ini saya salin saja file yang ada tulisan yang ada di buku saya kalian sudah mendapatkan itu ini hanya crop saja ada yang disebut theoretical steam rate ada yang disebut dengan actual steam rate nah dalam actual steam rate ini harus hati-hati karena kita sebenarnya masih punya beberapa efisiensi tambahan theoretical steam rate ini kalau ekspansinya mulus dual steam rate ini masih di dalam turbin kalau ekspansinya tidak mulus tetapi ada juga seringkali dikatakan actual steam rate ini sebenarnya kalau kita punya efisiensi-efisiensi yang lain saya tulis saja di sini efisiensi-efisiensi dari ekspansi ya kemudian efisiensi mekanik ini sesudah ekspansi begitu bisa menghasilkan putaran turbin putaran tadi harus di dihantarkan oleh sungguh ke generator nah ketika kita mengantarkan 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 putaran tadi dari sungguh turbin ke sungguh generator ada gesekan pasti ada efisiensi mekanik lalu masih satu lagi efisiensi konversi saya tidak punya nama yang tepat konversi ke listrik nah ini terjadi di generator kali lagi ini efisiensi isentropik ini ekspansi di dalam turbin saya tambahkan begitu ya ini baru saja saya dapat kemudahan menulis ini ya nah efisiensi-efisiensi ini menjadi efisiensi saya tidak bisa saya mengatakan total tetapi saya tulis saja dengan overall Pak Haryo kalau nulis italik di sini bisa nggak ya nggak bisa nggak bisa sepertinya Pak nggak bisa tapi saya pakai tanda petik ini demi aturan penulisan kalau tidak bisa italik bahasa asing kita tulis dengan italik ya jadi overall nah overall ini tidak lain adalah penjumlahan tapi tentu saja bukan penjumlahan ya ini tadi saya beri nama efisiensi 1 supaya enak supaya tidak terlalu panjang efisiensi 3 1 2 3 jadi efisiensi overall ini adalah efisiensi 1 bukan ditambah ya tapi kali efisiensi 2 kali efisiensi 3 nah orang sering mengatakan efisiensi ASR itu sama dengan PSR yang di dalam buku saya dibagi dengan efisiensi 1 tetapi kalau kita di pabrik listrik ASR itu adalah PSR dibagi efisiensi overall efisiensi yang keempat gitu ya sehingga satuannya betul-betul apa satuannya kilogram per KW salah tulisnya ya K-nya kecil W-nya atau bisa sering ditulisnya kilo gram per jam kilo gram per jam di pagi per kilo ini benar-benar kilo W-nya adalah keluar listrik yang keluar dari generator dari pabrik listrik malah bukan dari generator tapi dari pabrik listrik karena masih dimakan sendiri yang keluar dari generator masih ada yang harus diambil sendiri untuk pabrik listriknya bisa 10% bisa 5% kalau pabriknya bagus 5% dari keluaran generator dipakai untuk menggerakkan pabriknya power pengumpahan dan sebagainya ya ini yang tapi sementara ini untuk kita di kuliah atau ujian besok kita gunakan yang muda yang pertama seperti nama disini pertamaan ini saya ya pertamaan satu dan yang ini pertamaan dua dalam kuliah kita masih mengikuti yang ada di buku supaya tidak terlalu tidak terlalu membingungkan ini sudah saya sampaikan di kuliah sini atau di kuliah konversi dermal biomasa ini masalahnya masalahnya kuliahnya mirip-mirip semua ya pada minggu-minggu ini di konversi dermal kami kita ramai naik boiler berbahan bakar biomasa nah apa yang biasa juga efisiensi-efisiensi ini kalau kita bicara di kita menggunakan buruknya bisa diganti nggak Pak ini Pak? lebih kecil nggak bisa ya Pak? nggak apa-apa nggak bisa sekarang saya saya oh bisa Pak ke ini Pak di teksnya lalu klik format lalu disitu tulis fontnya bisa 24 kan bisa turun itu Pak 12 bisa 14 klik format gak ada nah ini 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 keken ini kemana inai jadi punya tulisan tadi sudah sedikit Kita ada efisiensi satu, efisiensi dua, efisiensi tiga, efisiensi empat. Kalau kalian menggunakan Aspen atau ISIS, saya tidak terlalu paham namanya ini, Aspen, ISIS mungkin namanya ya, ada default di sana. Kalau kalian buka, itu saja efisiensi. Waktu ini ada defaultnya, defaultnya itu 75 persen semuanya ini. Efisiensi dua juga sering diberi nilai langsung default di 75 persen. Nah, efisiensi tiga tidak ada karena Aspen sampai mengantarkan kerja yang keluar dari turbin, belum masuk ke generator. Ini kalau kita bicara Aspen ya. Kalau kita bicara dengan teman-teman di elektro, efisiensi tiga itu efisiensi mekanik menjadi listrik, begitu biasanya mereka mengklaim 95 persen. Mengklaim 95 persen. Ya, saya mau mewarnai pada kali. Oh, tidak. Mewarnai teks poh. Baik, begitu saja. Sekali lagi, tadi sudah saya agak abur. Efisiensi satu yang ada di buku kita, efisiensi inisien tropik, sudah banyak contoh soal dan latihan. Efisiensi mekanik, itu pemberian dari pabrik net, pembuat alat itu, atau kadang-kadang kita tes ulang seperti efisiensi inisien tropik, dan juga kita tes ulang sehingga pemakaian seberapa tahun. Efisiensi dari mekanik ke listrik, seperti awal kuliah. Awal buku saya, itu biasanya 95 persen, dan kemampuan ekoromak, memang sebesar itu. Nah, ke semua efisiensi itu mempengaruhi berapa banyak pelepasan entalpi ketika stream ekspansi menjadi listrik, itu menjadi efisiensi overall. Saya tidak tulis total, kalau total nanti dipenotasikan efisiensi satu, tambah efisiensi dua, tambah efisiensi tiga, gitu ya. Tidak, ya. Dikalikannya. Saya punya, kalau tidak ada yang bertanya, saya bisa cerita lebih panjang. Di turbin, atau di kompresor, atau di pompa yang bekerja terus-menerus di pabrik, itu ada sistem pelumasan yang sangat-sangat fatal dan kritis. Pelumasannya tidak hanya pakai gemuk, tidak hanya pakai gris, tidak hanya pakai stem pad seperti pelumasan di sumbu roda sepeda motor kita. Pelumasannya itu adalah aliran minyak pelumas. Dengan pompa yang penting saja pekanannya juga tinggi. Jadi, minyak pelumas dan pekanan steam di dalam turbin itu kira-kira sama. Nah, pekanan minyak pelumas sedikit di bawah pekanan steam yang ada di dalam turbin. Pekanan steam ketika saat awal ekspansi. Kalau ada kebocoran, itu steamnya yang bocor ke minyak pelumas, bukan minyak pelumasnya, bocor ke steam. Mengalir. oli latih. Mengalir keluar dan di luar dia dipinginkan. Dengan pendinginan yang ketat sekali, yang disiplin sekali, kalau pendinginan minyak pelumas gagal, sistem produksi listrik juga berhenti sama sekali. Minyak pelumas gagal bekerja, turbin juga berhenti. Mungkin berhentinya menjadak. Ya, tapi tentu saja berhentinya diatur pelan-pelan setahap demi setahap. Tapi fatal begitu minyak pelumas, tidak bekerja kurang, tidak bekerja dengan baik. Sistem putaran turbin dan pemasukkan sistem mulai diatur untuk dikurangi. Itu untuk turbin, kompresor, atau pompa di kapi yang besar-besar akan berputar sepanjang masa selama sekaun penuh. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Arion, nanti belajar lagi supaya tulisan saya ini menjadi berwarna. Gak bisa saya sentuh ini. Gak bisa saya sentuh lagi. Iya, Pak. Nanti saya carikan ini. Terima kasih, Pak Arion. Masih, Pak. Silakan kalau ingin bertanya. Oke. Kalau kita beli turbin yang disajikan dalam spesifikasi adalah laju steam, tekanan steam masuk, temperatur steam masuk, dan tekanan steam ruat. Itu sajian dari spesifikasi turbin. kemudian ada tajian berikutnya adalah efisiensi mekanik. Itu yang hasil pengukuran di pabrik turbin. Efisiensi sentropik juga pengukuran di pabrik turbin. Nah, kedua efisiensi ini sering diulang pengukurannya di pabrik pengguna pada masa-masa tertentu. Bisa dilakukan sendiri oleh engineer seperti kalian nanti. Mungkin kalian harus bekerja. Kalau bekerja di sana, diminta untuk melakukan evaluasi efisiensi sentropik dari turbin. Ada soal yang sudah saya berikan. Begitu ya Pak Aryo? Ada soal yang menghitung efisiensi sentropik sebuah turbin yang sudah lama bekerja di industri. Juga efisiensi mekanik juga begitu. Nah, kalau efisiensi mekanik kita tidak bisa melakukannya sendiri. Karena itu menyangkut kerja yang keluar diantar keluar boleh terus. Nah, teman resim biasanya melakukan itu. Atau sekaligus keseluruhannya. Dari steam masuk menjadi listrik nah itu efisiensi secara keseluruhan atau secara-cara itu cerita dari saya pengalaman. Langsung ada pengalaman membaca yang terakhir tadi saya tekankan pada kalian pengalaman membaca itu banyak sekali zaman sekarang. Masa saya seusia kamu pengalaman membaca sulit tidak karena tidak ketersediaan usaha itu terbatas kami tahu di Libby kami untuk masuk kebudangnya juga susah kami tahu ada di PT Bada pabrik elektrik masuk ke gudangnya kadang-kadang diberi akses kesempatan kadang-kadang juga harus panjang fakturan prosedurnya. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan dengan slide yang ikutnya. Ini Pak saya harus kemana lagi ini Pak supaya bisa kembali anotisinya dimatikan dulu Pak. terima kasih. Kita lanjut penerit luar dulu. Wah ini ternyata tulisan tadi ada di layar saya Pak. Mau saya aposkan Pak? Coba saya aposkan. Terima kasih Pak. Kami sedang bermain-main. Mudah-mudahan Mas sudah paham. Sudah ya Pak ya. Oh ternyata di layar tulisannya. Ya Pak. Oke. Tidak masalah Pak. terima kasih. Ini contoh-contoh tadi ada contoh mengenai cara menghitung kalau kita mempunyai derivis terstimit ekspansinya adalah isentropi dan non-isentropi tetapi sudah mendapatkan informasi dari pabrik dari pembuat turbin ini yang tadi di buku saya saya kira ada di sana spesifikasi sebuah turbin sekarang gampang dicari bahkan saya melihat mencari-cari spesifikasi turbin tidak lama kemudian ditawari mau beli yang mana saya cuma lihat-lihat cari-cari untuk kuliah ditawari mau beli turbin yang mana nah ini begitu bencarnya orang memasarkannya saya lewati saja ini semua sudah saya anggap kalian kita bisa menelesaikan sama ini pun juga begitu tetapi yang saya tekankan ada dua jenis turbin backpressure condensing dan yang ketiga masih ada lagi yaitu gabungan condensing dan backpressure menjadi satu sumbu yang enggak juga kadang-kadang dua sumbu juga dua betul-betul dua turbin yang fungsinya disabstukan lalu penggambarannya seperti ini adalah steam system atau steam diagram ada di buku kita gambar 57 ini kalau enggak salah pernah tampil di minggu lalu karena itu ada tulisan bahan kuliah hari ini saya ingin kalian menuliskan sebentar saja ini ada berbagai macam alat ini saudara pikir saudara buka di buku kalian lalu saya akan mencertanya kepada tiga orang saja dua orang atau tiga orang untuk bisa memberitahukan ke saya apa arti simbol-simbol yang ada di sini simbol-simbol itu berupa simbol A B C D1 D2 boiler 600 PSI dan sebagainya Pak Hario disiapkan dua orang dari kelas 1 dan dua orang dari kelas saya untuk bisa mengisi beberapa jantung nama ini adalah diagram SIM dalam bentuk tangga tekanan atas tekanan paling tinggi yang didapat dari boiler tekanan yang keluar dari tekanan yang diturunkan lagi untuk keperluan yang lain saya berhenti sebentar masih mencoba membahas dengan temannya untuk berpikir apa arti gambar-gambar ini pertanyaan pendek yang dijawab pendek dengan cepat saja kemudian jawabannya tidak perlu ada bahasa basi terima kasih Ya, Arya tolong dibantu memanggil satu orang dari kelas Manataja dan yang saya panggil langsung bisa menyuarakan name-nya. Nah, sesudah itu saya sampaikan pertanyaan. Sesudah itu kalian langsung menjawab. Baik, dari kelas 1 dulu ya. Kelas 1, NIC 71, Filip Meton. 71. Filip Meton. 071, halo? Ya, sudah. Bisa open mic nggak? 071? Ya. Oke. Belum terdengar suaranya, saya nggak bisa tahu. Nanti bisa menjawab. Salah dengan mic-nya? Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi tidak. Baik, saya bisa membuka chat room. Tidak bisa pakai komputer. Ya, Pak. Saya nggak tahu. Kalau kuliah nggak pakai komputer. Baik, saya hapus saja 071. Panggilan yang lain, Pak. Baik, sebentar. Lim 79. Fadilah Charlie Yunanda. 79. Sudah hadir, Pak. Oh, ya. Hadir. 079. Saya ingin tanya sedikit. Kamu sedang bisa melihat mouse saya ini, atau pointer saya? Bisa, Pak. Ya, 1.500 PSI berapa? PSI. E-nya adalah absolut. Jadi PSI. Kira-kira. Nggak usah dihitung pakai kalkulator. Jawab, 1.500 PSI. Kayaknya 100 bar kali ya, Pak. 100 bar. Baik, terima kasih. 079. Beri bintang 3, Pak. Pak Aryo. Bagus sekali menjawabkan. Setup dan benar. Berikutnya, nomor yang lain, Pak. Baru satu orang ini. Ya, baik, Pak. NIM 75. Farhan Syah. Kano 1. 075. 075. Kedengaran sayup-sayup, baik. Mudah-mudahan. Kedengaran sayup-sayup berapa? Pertanyaan saya berikutnya. Ada angka lain lagi, 600 PSI. Dan 50 PSI. Berapa ini? Kalau dijadikan atmosfer atau bar? Kalau dijadikan bar, mungkin yang 600 sekitar 40 bar. Kalau yang 50, mungkin sekitar 3 bar, Pak. Oke, terima kasih. 075. Dapat bintang 3. Berikutnya lagi. Baik. Sekarang dari K02, NIM 33. 33. NIM 33. Wah. Tadi 0,1 semua. Sekarang 0,2. Berikutnya aja. Jadi yang 0,2 makin sulit ini, Pak. Tak apa ya. Baik. Ada di saya pindu ini ya. Tentu saja boiler ini jelas. Fungsinya menguapkan air. Nah, kalau di airator ini apa ini? Lagi. NIM 33. Ini dulu supaya tidak mendapat nilai negatif. NIM 33. NIM 33. Bisa. Ngirim chatting atau ngirim WA. Supaya tidak mendapat nilai negatif. Pak Aryo atau asisten lain melihat di WA juga. Tidak ada. Tidak masuk. Tidak ada. Berarti diberi nilai negatif 1, Pak. Ya, Pak. Dua orang pertama tadi negatif. Positif 3. Orang pertama 0,1. Ya, kosong saja. Tidak apa-apa. Lanjut nomor yang berikutnya. NIM 38. NIM 38. Ini Gisela. Gisela. Menyapa kami semua lewat microphone. Ini kan K02. Tidak ada. Bisa open mic. Bisa. Bisa menyapa. Wah, ini. Tidak ada. Gimana, Pak? Kelas 02 kelihatannya memang tidak kuliah. Kuliah, Pak. Cuma kebetulan tadi yang saya cek di daftar hadir. Ini sebentar. Oh, iya. Hari ini tidak hadir. Ternyata maaf, Pak. Jadi tidak absen hari ini. Jadi tidak absen. Kita catat minus. Minus artinya dia tidak absen atau tidak menyapa kita karena fasilitas untuk kuliah online. Baik. Sekarang tetap ke kelas 2, karena kelas 2 belum dapat jatah. Iya. Sebentar, Pak. Ini ada pengumuman. Jika tidak ada masalah timik, bisa menyapa atau menjawab melalui kolom cap. Ini dari Pak Kwi. Iya, Pak. Hanya menyapa halo saja juga cukup lah. Supaya tidak ada nilai negatif yang kami menganggap tidak hadir atau tidak siap. Iya, Pak. Kelakuan sekarang. Sekarang name 50, Oliver. Bisa menyapa. Oke, makasih 050, Oliver. Saya lanjutkan ya. Tadi pertanyaannya masih sama. Ini kalau kamu bisa jawab, bintangnya satu saja. Ini di aerator ini fungsinya apa, Pak? Untuk menghilangkan gas terlarut dalam air, Pak. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali, bintang satu. Saya lanjutkan supaya bintangnya tiga. Dari aliran ini, cara menghilangkan gas terlarut, Tapi sebenarnya udara mungkin lebih baik karena namanya air, 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 air ya. Bagaimana cara alat ini berfungsi menilangkan gas terlarut dari diagram yang sedang kita punya ini? Bintang, siapa? Oliver, sampai keadaan ya sesuatu. Jangan terlaku. Baca terus sebentar. Oke, setengah menit ya. Saya hitung sampai 30. Setengah menit. Biasa bisa pakai pemanas gitu sih, Pak. Jadi kalau thermal derator itu, solubilitas dari gas dalam air itu berkurang kalau temperatur airnya meningkat. Jadi nanti gasnya keluar sendiri gitu, Pak. Teori fisikanya benar. Oke, bintang tiga. Tetapi saya terangkan ya, cara memanaskannya yang belum diterangkan oleh 0,50, yaitu mengembuskan steam. yaitu aliran E. Tadi steam tekanan 50 PSI. Dilembuskan kekenangan air. Mengelembung di sana. Steamnya mengembun tentu saja ya. Steamnya mengembun, melepas panas menjadi sekembun dan bersama-sama dengan air, sirkulasi air. Dari ini, sirkulasi ini sudah air semua ya. Setelah satu jauh ini air. Dipelembungi dengan steam. Akan menjadi air yang hangat atau air yang panas. Lalu dipompa menuju boiler. Untuk di ruangan kebari. Kalau ada air yang hilang di tengah jalan, ada air tambah atau bahasa Inggrisnya. Make out water. Satu lagi. Ini saya perpintang tiga, Pak Arno. Berada 0,50 ini, Oliver. Satu lagi orang yang lain. Dari kelas 0,2, tanah masih satu tadi. NIM 107, Bian Bayi Haki. 1, 0,7. Diri, Pak. Diri. Namanya siapa tadi? Bian. Bayi Haki. Bian. Ini susah. Walaupun kamu nggak bisa nyala, nggak kasih bintang satu. Saya cerita di sini. Ini ada steam header namanya ya. Yang ada steam header ke kanan tinggi. High pressure steam header yang sedang saya tunjuk. Karena di tengah posisinya dan di tengah angkanya, yaitu medium pressure steam header. Kenapa diberi nama header? Karena di dalam B-Pabrik, sering saya memunculkan gambarnya, itu posisinya di atas kepala kita. B-Pabrik steam ini disalurkan di atas ketinggian kita lewat. Bahkan di atas ketinggian terlalu lewat. Ya, karena itu di dalam air header. Ini medium karena tekanannya menengah. Antara 1.500 dan 1.000. Yang diperluan. Yang terusnya memperluan kata-kata. Dari tekanan 600 menuju tekanan 50, ada yang lewat turbin, tapi ditulis stop. Nah, ini dibuka kalau ada keperluan tambahan kekurangan listrik. Nah, ini dibuka. Tapi kalau tidak ada keperluan tambahan listrik ini ditutup, kebutuhan di header 50 ini di aliran lewat nomor A yang saya tunjuk. Ini nomor A atau sebenarnya nomor D ini ya. Nama D ini adalah, eh tidak, D itu aliran. Namanya A ini. Ini adalah keran penurun tekanan. Namanya juga pressure reducing valve. 0, eh 1, 0, 7. Kalau di turbin ini ekspansi isentropik. Kalau di yang sedang saya tunjuk, ini juga ekspansi. Rekanannya dari 600 menjadi 50 PSI. Pola ekspansinya isobar, isentropik, atau yang lain. Banyak sekali ada 4 atau 5 proses yang gampang kita panggai. Itu ada isu volume, isu thermal, isu bar, isu centropik, di isu apalagi. Nah, apa yang terjadi pada waktu ekspansi dari 600 menuju 50 di sini? Ini isentropik mungkin, Pak. Nah, isentropik kalau isentropik. Ingat ya, semuanya. Apa? 107 dapat 1 pitan, tidak menjawab ini. Bukan isentropik. Ekspansi isentropik itu harus mengeluarkan kerja. Ini isentropik. Ini isentropik. Enthalpinya SIM berkurang menjadi kerja. Nah, kalau di sini tidak ada kerja yang dikeluarkan. Jadi, ekspansinya adalah disentalpi. Entalpi dari B dan entalpi. Jadi, yang berikutnya, enggak ada namanya ini. Ketika melalui alat A, entalpinya SIM berkurang menjadi kerja. Begitu ya. 107 dan kawan-kawan semuanya ini isentropik. Di buku saya ada, jangan mengingat ini kalau ada ujian yang keluar seperti itu. Kuliah bukan hanya dari kata buka. Kata buka ini adalah kesempatan untuk bertanya. Nah, ketika menjadi entalpi sama tetapi tekanan turun. Entalpinya sama, tekanannya turun. SIM tadi menjadi superheated. Ini mohon dicatat. Nanti mungkin ada ksian yang semacam itu. ada istilah degree of superheated. Di sini punya degree of superheated. Aliran D yang saya tunjuk. Di sini karena entalpinya masih tetap sama dengan D, degree of superheated-nya menambah. Dwi, asisten yang lain, kita bikin ujian seperti itu. Sepilih saja. SIM pada kondisi D dan D tertentu, diekspansi secara ejen tapi menjadi perkanan tertentu, berapa penambahan degree of superheated. Sepilih. Tapi itu sangat penting dan berperan di dalam sistem kukus, sistem, 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 sistem. Sudah dicatat Pak Ril dan Pak Kwi soalnya kita coba untuk buat yang lebih spesifik ujian besok. Oke. Saya lanjutkan. Sabtu 07 sudah cukup. Bintangnya satu saja, sayang ya. Kamu kurang membaca buku. Lalu saya lanjutkan di sini. Karena degree of superheated-nya nambah. Sementara itu di 50 PSA ini tidak boleh terlalu panas. Degree of superheated-nya tidak boleh terlalu tinggi. Bahkan mungkin di sini 50 PSA ini adalah saturated steam. Supaya degree of superheated-nya turun dari posisi ini, saya sembur dengan air. F ini adalah aliran air. Airnya menguap. Alat ini hanya sebuah tabung saja yang menyempurkan steam. bisa berupa tabung, bisa berupa pipa yang ada konfigurasi yang disebut dengan ejector. Ejector. Injector. Nama-nama yang berbeda tetap di fungsinya sama. Mencampurkan aliran steam dengan aliran air. Sehingga akhir dari aliran steam yang keluar itu menjadi turun degree of superheated-nya bahkan menjadi sektor di steam. Itu fungsi yang salah satu fungsi dari steam di akram ini. Fungsi yang lain mudah-mudahan sudah dibahami. Saya terangkan sebentar. D1, D2 itu adalah expansion turbine, salah, extraction turbine, turbine extraction, yang mengeluarkan steam di benah jalan, B, dan mengeluarkan steam sisanya di akhir dari ekspansi. C adalah saturated steam, bekanannya rendah sekali. B adalah sedikit di atas saturated atau degree of superheated-nya rendah. Dimasukkan ke steam. D3. Tadi sudah saya terangkan, ini adalah kondensor. Soal sudah saya berikan. Proses itu secara entalbi seperti kondensor, proses secara entalbi seperti kondensor, mengembunkan. Proses mengambil panas dengan cara mengembunkan steam. tetapi kadang-kadang steamnya ini tidak dipercaya, masih bersih atau sudah kotor, karena itu ini tidak disambung. Panas ini tidak disambung ke aliran steam. Ini dibuang. Kalau kotor, dibuang. Sementara kali ini, hasil kondensasi dia kini masih bersih, kembalikan lagi untuk berputar. Nah, steam atau kondensat yang kotor dibuang inilah yang akan kemudian diganti dengan air tambah. Air tambah salah satunya dipakai utung-kondensi yang terbuang. Di superheater sudah kita bahas, air rotor sudah kita bahas, boiler sudah menjadi pembahasan yang besar. Sampai di sini dulu, barangkali ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Nanti tadi kita, saya janji untuk memisi, dan cara memisinya tentu saja sudah kita bahas. Silahkan memisi apa saja yang ada. D1 atau D2 apa. Jadi yang tadi kita tanya, A, simbolnya adalah pressure-reaching valve, fungsinya menurutkan tekanan dengan isen. Tapi, T, S, ada di superheater, mengurangi the power of superheat dengan menurutkan entalpinya. caranya adalah menyemburkan air supaya menuap, dan entalpi dari steam secara spesifik. Jadi entalpi persatuan masanya menjadi tulisan semacam ini untuk kita pahami. Dwi dan Haryo catat juga kemungkinan soal ini, mengisi nama, alat, dan nomor segul, dan bagaimana cara dia bekerja. Itu menjadi bagian usian itu. Di superheater, merasa masa, dan entalpi sudah mungkin menjadi bagian dari usian besok. tidak apa. Dwi dan Haryo, kita berikan bojolan soal supaya siap. itulah steam system. Saya coba untuk maju media. ini steam system yang belum lengkap. Tapi saya juga ingin kalian menyelesaikan. Kalau di sini, steam leadernya ada dua saja. Yang sekarang saya tunjuk ini, steam leader 21. Kenapa kok 21 angkanya? sering di buku saya atau di mana saja itu yang bulat, itu ya 20, 25, 30, 50, 100, sampai 1, karena saya masukkan ini. Mengingatkan kembali. Sering di public, yang diucap adalah vargis atau atmosfer gif. Itu adalah absolut dikurangi tekanan ruang. Dan di dalam steam table, itu yang dicantumkan di sana adalah nilai absolutnya. Nah, ini yang agak kesulitan. Di steam table ada tulisan 20 bar. Di pabrik ada tulisan 20 bar juga. Kalau begitu, di mana cara menggandengkannya? Di pabrik 20 bar artinya 21. kalau di steam table, tidak ada antara 21 bar. Ada 20, 25, mungkin ada sih 21 kalau di steam table yang awal-awal ke tanah. Oleh sebab itu, saya minta kalian membuat keterampilan yang lima dalam menghitung steam properties berdasarkan regulator online yang sudah dipakai dan kalau ujian ditulis Anda menggunakan kalkulator dari tautan yang mana. Anda menggunakan steam table dari buku apa? Buku saya, SU, buku Smith, manas termo boleh tautan online steam kalkulator tulis tautannya. Pak Tui, Pak Haryo, tolong dipanami, nanti dalam perusian kita perintahkan untuk menulis itu, menulis sumber. Baik, Pak. kalau tidak ada, tidak usah kita beri nilai. Ya, Pak. Boleh saja diberi nilai satu, ongkos menulis saja. Ya, Pak. Nah, ini saya kira bagus ya, Pak Haryo, dalam rata setiap bila kali tidak merujuk sesuatu, kita harus ini ada yang menarik perhatian saya atau saya tulis untuk menarik perhatian kalian. Ini ada gambar tebal ini. Kalau saya lihat neraca masa ini, ini di turbin ekstraksi T1 dan T2, M3 itu yang masuk menjadi M berapa dan M berapa. Belum saya gambar di sini. Misalnya ini M5, lalu M6 ada di sebelah sini. M3 sama dengan M5 tambah M6. Kemudian ada neraca energinya, dan neraca envalbinya, ini bisa diganti supaya kuasa terubah kalau nanti pakai tulisan Anda itu menyisati menyisati layar kenapa? Ini saya ingin yang oh saya yang sebelah iya saya salah sebelah kirinya ini kemudian yang ini saya pasti memang sengaja mau nulis N berapa mahasiswa yang berpikir waktu tidak usah ingin ternyata N3 kali ASR dari T1 kemudian kemudian saya berpikir dengan N6 kali ASR dari T2 kemudian saya terima ini 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 tidak menggunakan subscribe supaya terperlihatan muncul langsung tanya ini saya beri salah ini adalah M 1 untuk mendapat perhatian kalian nah pada aliran M6 ini saya sudah siapkan ini adalah saturated stream saya coba untuk menarik sama dengan 6 ya 6 sama dengan 8 yang menarik adalah karena dia siap untuk dikondensasikan tetapi kadang-kadang tidak saturated stream kadang-kadang wet stream apakah sudah diajar tentu ada ya wet stream artinya stream yang sudah mengandung kondensatan dalam kaitan ini wet stream ada yang menyertai nya yaitu stream quality ini juga kita tanyakan besok berapa stream quality ketika keluar dari kondensing stream yang berekspansi berapa ekspansi dengan ekspansi terbentuk stream quality ya wet stream ya saya besarkan menarik menarik di sini tadi apa yang ini tadi apa yang kita sudah bahas di sini masih terang ini ya apa yang kita dapatkan tadi super naik di titik nomor 2 ya naik dibandingkan dengan degree of superheat yang ada di titik nomor ketika akhirnya nomor 3 ada air ini mudah-mudahan ini saya menggantikan kuliah saya di depan papan tulis menulis satu persatu menjelaskan satu persatu walaupun ada di buku kita ya saya lanjutkan menggunakan ini saja ini ini adalah stream diagram di pabrik pula gimana ini stream diagramnya ya stream diagramnya saya masih saya pakai ini saja walaupun tidak kalau nanti mulai dari bahan nah mungkin begini ya dari bahan bakar masuk ada sebagian bahan bakar yang tersisa ini mestinya begitu kemudian dia menjadi memanasi air papan boiler menjadi steam steamnya dibagi dua yang sebagian menjadi dipakai untuk menggerakkan turbin turbin ini berupa black pressure turbin kemudian keluaran black pressure turbin untuk memanasi proses kalau di pabrik gula ini adalah evaporator crystallizer evaporator itu memakai sirup memakai dan disini tadi dipakai untuk memutar turbin kembali lagi menjadi back pressure turbin tetapi tekanannya hanya satu bar sementara yang disini tadi sama sama yang dihasilkan disini dipakai untuk kerja mekanik kalian disini tadi dipakai untuk memutar generasi yang satu bar disini dipakai untuk proses tapi proses tadi kelihatannya perlu tekan steam yang tekanan digabar karena itu dicapang disini melalui pressure resisting pump dari 20 bar diturunkan hingga di tekanan itu merah bahan bakar tentu saja flu gasnya harus digambar tapi tidak tergambar di sana kemudian yang hijau adalah steam dan kerja air kondensat dikembalikan keboilet rupanya pabrik gula ini yakin kondensasi di proses ini tidak mengotori steam evaporator tidak mengotori steam kristalizer pemanasan kristalisasi tidak mengotori steam artinya karena itu kondensatnya kembali dan kalau lihat jumlahnya betul-betul persis sama dengan yang keluar dari ya sama tentu saja ini adalah asumsi untuk memudahkan masalahan tidak perlu ada make up dari gambar semacam ini lalu seperti biasa apa yang bisa kalian pahami alat ini namanya boiler jelas alat ini namanya turpin jelas dan sepertinya ya tidak perlu saya terangkan lalu ada soal terangkali soalnya menjadi lebih numerik karena tadi cerita terangkali lebih numerik slide ini akan saya pembidikan kemudian berikutnya nah tugas kalian ini dari diagram sembarangan tadi publik pula teman-teman di sana melakukannya seperti menggambarkannya seperti itu kita menjadi lebih sistematik tulislah angka ini tadi dari mana 21 bar 4 bar dan sebagainya itu ambil dari soal yang ada di sini di bawah ini 21 dari 20 gates 1 gate di 4 gate menjadi 4 dan ada sebagainya kebanyakan semua di sini ya itu yang kemudian digambarkan di sini 20 bar gates 3 bar gate 1 gate begitu ini tugas kalian tugas kalian tentu saja belajar kalian pelajari esok barangkali keluar semacam ini dapang saya salin aja ini kalian siapkan oleh sebab itu kalian siapkan di lembar kerja kalian garis-garis semacam ini simbol-simbol semacam ini simbol apa ini turbin simbol turbin simbol simbol simbol-simbol lain simbol generator simbol penggilingan dan sebagainya saya bagikan ini segera nanti ya yang terakhir sama seperti tadi tapi dilengkapi dengan data kalau disini kalau disini tadi masih PSI 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 kita utara menjadi satuan internasional intinya slide ini adalah kemampuan saudara mengkonversi satuan ini dari PSI kemudian kemudian membaca atau menghitung simbol expertise saya coba hidupkan ini semua sebenarnya sudah ada tulisannya seperti contoh disini saya hidupkan disini dengan jalan menulis dan kembali ya gambarnya begini stream header yang pertama 1500 PSI stream header 1500 PSI tapi saudara siapa 079 menjawab berapa kira-kira 100 kalau persis ini persisnya ini 079 tadi menjawab kira-kira 100 dan seterusnya ini kemudian titik-titik pada 100 bar itu adalah 313 lalu saya tambah informasi bukan pertanyaan informasi pertanyaan degree of super heat nya adalah 150 karena itu temperaturnya saya parmakkan disini gitu ya kemampuan kalian untuk melengkapi data semacam ini perlu di ujikan juga 150 dari mana dari soal degree of super heat ada lagi 50 dari soal dari soal dari mana 250 ini dari steam paper dari mana 41,4 dari jawaban teman saudara saya lupa tadi 079 menjawab kira-kira 40,3 bahas kalau kita lihat kita bagi beneran 600 dibagi 14,7 14,7 adalah PSI per bar nya begitu kira-kira apa yang harus kalian kuasai dan itulah yang mungkin bisa baca keluar saya bilang mungkin karena saya harus mengukur waktu yang harus kalian gunakan untuk menjawab begitu saya akhiri penjelasan dari saya saya persilahkan kalian untuk bertanya beberapa saat mendatang sebelum pergi kuliah slide nomor 1 atau mulai nomor 2 sampai slide nomor 11 atau sampai 12 kalau kita lengkapkan ini akan segera saya hidarkan mungkin lewat Wabdu kelas 1 kemudian dihidarkan dengan bantuan para mahasiswa dan juga Wabdu plus 2 dan juga Wabdu internasional Pak Karyo sayangnya yang kita tulis tadi di slide yang awal hilang jadi harus saya tulis ada rekamannya kok Pak Heri tapi mau saya tulis sebentar saja itu yang overall sama dengan saya saya bisa mainkan lalu saya screenshot nanti pas tersebut silahkan masih ada Wabdu kalau tidak ada kita akhiri terima kasih atas perhatian kalian selamat pelajaran mudah-mudahan bisa terima kasih asisten Pak Pak B bantuannya mahasiswa terima kasih atas perhatiannya saya tutup segera wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan untuk beraktif terima kasih Pak Heri terima kasih